Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky Mari masak, video kali ini saya mau bikin kue ketaki yang viral dari Malaysia Nah ini saya mau bikin Ini bahan-bahannya ya, sahabat semuanya Nanti bahan-bahannya apa saja akan saya tulis di deskripsi ya Lalu saya ini siapkan wadah Masukkan 2 telur Masukkan gula Lalu masukkan emulsion Setengah sendok teh ya, sahabat semuanya Lalu di mixer, biar bercampur rata Dari kecepatan terendah Dan lalu kecepatan tertinggi ya Mixer sampai ucap seperti ini Kalau sudah mengental berjejak Lalu sudah ya, sahabat semuanya Ini mixernya saya hentikan disini Nanti gak pakai mixer lagi Lalu ini masukkan tepung terigunya Diayak dulu ya Lalu masukkan susu bubuknya Diayak juga ya Lalu masukkan santan 32 mili Masukkan minyak 50 mili Aduk balik Dari bawah ke atas ya Aduk biar bercampur rata Sampai bercampur rata Kalau sudah ini akan saya bagi Tiga Yaitu Warna putih Warna merah muda Lalu Warna coklat Ini yang putih ya Biarin saja Berada di wadahnya Seperti itu Seperti ini ya Lalu masukkan Itu ya Pasta Strawberry Aduk-aduk Biar bercampur rata ya Kalau sudah bercampur rata Seperti ini Sisikan dulu Saya akan mengaduk Untuk yang coklatnya ya Coklatnya Setengah sindok teh aja ya Sahabat semuanya Lalu ini saya siapkan wadah Yaitu Siapkan loyang ya Maksud saya Siapkan loyang ya Sudah saya kasih Kertas roti ya Tapi Tadi sudah saya olesin Bawahnya saya Saya olesin Margarin ya Pinggir-pinggirnya Tidak usah diolesin ya Ini saya menggunakan Loyang yang ukuran 18 x 18 Nah ini Untuk yang Warna Merah mudanya Ditaruh Seperti ini ya Jadi masukkan Pakai sindok ya Sahabat semuanya Lalu ini warna putih Warna putih Saya masukkan Warna putihnya Saya masukkan Masukkan Lalu warna coklat ya Warna coklatnya Juga saya Masukkan Dipakai Sindok aja Gak apa-apa ya Kalau sudah Dimasukkan semuanya Ini ya Saya bentuk ini Ya saya kasih Biar cantik Lalu saya siapkan Kukusan Setelah itu Masukkan Kuenya Masukkan Bulunya Dikukus Selama 20-30 menit Tutupnya Dikasih kain Ya sahabat semuanya Kalau 20 atau Sampai 30 menit Sudah selesai Lihat Apakah sudah matang Saya pakai Tusuk Sate Seperti ini Kalau sudah tidak melengket Berarti sudah matang Lalu diangkat ya Ini saya akan Keluarkan dari Loyangnya Saya tusuk Tusuk Pinggirnya Pakai Sepatula Yang mudah Untuk mengeluarkannya Nah seperti ini ya Saya mengeluarkan Nah hasilnya Bagus sekali Ini ya Sahabat semuanya Nah ini Kertas Rotinya Diambil Dibuang ya Lalu ini Saya siapkan Wadah lagi ya Siapkan loyang Maksud saya Siapkan loyang Lalu saya kasih Kertas roti Yang baru ya Maksudnya Yang lebih besar lagi Tujuannya Nanti Mudah Untuk mengeluarkan Bolunya Ya Seperti ini ya Setelah itu ya Kertas Rotinya Sudah ditempel Lagi rotinya Lalu Ini Cetakannya Masukkan ya Seperti ini ya Jadi Masukkannya Seperti ini Lalu balik Nah Seperti ini ya Sahabat semuanya Rapikan dulu Jadi Yang gak Luruskan ya Maksudkan Rapikan ya Jadi kalau gak benar Ditarik Biar lurus Nanti Nanti Kalau dikasih Ganes Hasilnya Lebih Cantik lagi Nah Seperti ini Rapikan Nah Sesudah ini sudah dirapikan Sudah dirapikan Saya akan membuat Ganeshnya ya Ini bahan-bahannya Ada keju Ada susu kental manis Ada coklat Ada Ini ya Margarin Ada tepung Masena Ini ada susu ya Susunya 300 ml Masukkan Masukkan Cedar parutnya ya Masuk keju parut Ini masukkan Tepung Maizena Kalau Ini ya Susu kental manisnya Masukkan Lalu agar-agarnya Masukkan juga ya Sahabat semuanya Lalu aduk-aduk Aduknya Sebelum dimasak Diaduk-aduk Biar bercampur rata ya Kalau sudah Selesai diaduk-aduk Dan sudah bercampur Rata Lalu Nyalakan api Masak ya Sahabat semuanya Diaduk-aduk Terus Biar tidak Mengentak Di bawah ya Ini kan Sudah mateng Sudah Sudah dimatikan Kumpurnya Lalu Masukkan 100 ml Susu Lalu 20 gram Margarin Diaduk-aduk Lagi ya Ini tujuannya Dikasih Susu Akhir itu Biar nanti Tidak Biasanya Mengumpal Atasnya Kayak Membentuk kulit Gitu ya Sahabat semuanya Ini sudah Masukkan ya Untuk adonan Warna Pinknya Nah ini Saya Bentuk Tapi Nggak Karena sudah Ngeset ya Warna putihnya Sudah ngeset Lebih dulu Sahabat semuanya Jadi Nggak Mesinnya Nggak Bagus ya Di Itu Ini warna Coklatnya Masukkan Ini akan Saya bentuk Kayak ini Sudah Nggak bisa Karena sudah Kental Nah Seperti ini Nggak Nggak Bapak Nggak Bapak Ya Sahabat semuanya Nah Ini Hasilnya Ini Seti Dulu ya Jadi Set Lalu Masukkan Kulkas 2 jam Paling Lama ya 2 jam Lalu Keluarkan Lagi Ini Saya Sudah Keluarkan Dari Kulkas Ya Saya Balik Nah Saya Keluarkan Ya Saya Keluarkan Dari Loyangnya Bisa Balik Lalu Buang Kertas Kotinya Ya Nah Seperti Ini Ya Sahabat semuanya Ini Ya Kalau Ini Sudah Jadi Ya Lalu Balik Nah Ini Hasil Yang Atas Ya Jadi Untuk Yang Warna Merah Mudah Dan Coklat Halus Lebih Halus Karena Belum Set Ya Sahabat semuanya Ini Yang Putih Sudah Set Jadi Akhirnya Seperti Ini Tidak Apa Sahabat semuanya Ini Saya Potong Jadi Tiga Bagian Oh ya Sahabat semuanya Kalau Suka Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Saya Selanjutnya Dan Jangan Lupa Di Riku Ya Sudah Saya Potong Potong Ini Jadi 24 Ya Sahabat semuanya Ada 24 Potong Ini Bisa Dijadikan Untuk Ini Dijualan Nah Seperti Ini Bisa Dijadikan Untuk Dijualan Nah Ini Saya Akan Coba Ya Sahabat semuanya Rasanya Enak Mamos Dijualan